Sejarah Kelamitiwar Hmm, untuk mencari artikel, websitenya, dan mengumpulkan informasi, kemudian merangkumkannya menjadi sebuah video, itu cukup sulit. Terlebih jikapun ada artikelnya, untuk mencerna isinya ke dalam otak gue yang udah penuh dengan hal-hal mesum ini, eh, susah bray, tapi bakal gue coba bahas disini. Tapi sebelum itu, intro bray. Oke, jadi pada jaman dahulu, pada jaman dahulu, Perang Kelamitiwar tercipta karena konflik antara planet. Sebelum terjadi Perang 300 tahun yang lalu, Manusia bereksperimen mencari penemuan mesin atau teknologi pembangkit listrik yang praktis dan sederhana. Karena pada masa itu, mesin dianggap sebagai simbol kekayaan. Oleh sebab itu, mereka berusaha meneliti dan membuat teknologi tersebut, yang murah meriah dan dapat difungsikan untuk tenaga mesin-mesin, dan sebagai alternatif sumber daya mereka. Yang tentunya mereka berharap tanpa menggunakan bensin, pertalit, premium, atau solar, dan lain-lain. Istilahnya mah mau ngirit sumber daya alam. Nggak mau boros amat sih bang. Yang mana penelitian atau penemuan mesin atau teknologi tersebut, diharapkan bisa beroperasi secara ramah lingkungan dan permanen. Lalu, ditemukanlah teknologi pembangkit listrik yang diberi nama reaktor Ahab. Reaktor Ahab ini, bila terlihat pada kerangka mobile suit, bentuknya seperti benda bulat bergerigi yang menyerupai bahan kendaraan. Reaktor Ahab ini ditemukan oleh ilmuwan yang bernama Ahab Balena. Ayo, tebak, perempuan atau laki-laki nih si ilmuwan. Teknologi reaktor Ahab ini akan menghasilkan energi besar dan juga permanen setelah diaktifkan. Selain itu, reaktor Ahab tidak mudah dihancurkan secara fisik. Ujur si Bambang, eh si Ahab. Tak disangka ketika dicoba teknologi ini, berhasil menjalankan mobile suit, kapal-kapal besar, dan stasiun balapan. Maksudnya stasiun, angkasa. Dasar Bambang. Sontak-botak penemuan tersebut menjadi rebutan antara Earth Spear dan Outer Spear, dua negara tersohor pada masa itu. Nah kemudian, dua kubu tersebut tentu saja sangat menginginkan klaim atas teknologi reaktor Ahab. Hingga terciptalah peperangan yang bertujuan untuk mendapatkan hak kepemilikan Ahab itu. Singkat cerita, perang berlangsung selama beberapa dekade. Kemudian perang pun mengalami kebuntuan. Maksudnya kebuntuan, gak ada yang menang maupun kalah. Istilahnya, serilah. Merugul semua, gak ada yang mau ngalah. Dan dari kedua kubu tersebut, Earth Spear mempunyai gagasan untuk membuat perangkat atau mesin canggih ber-AI pintar yang tak berawak, yang bisa memiliki kecerdasan buatan. Agar tidak banyak korban-korban yang berjatuhan dalam peperangan. Mesin itulah yang kita sebut. Eh, kita. Lu aja kali gue enggak. Mesin tersebut adalah Mobile Armor. Alih-alih manusia berharap Mobile Armor ini bisa menentukan pemenang untuk merebutkan reaktor Ahab, ternyata semua malah membuat petaka besar. Hingga permasalahan semakin bertambah dan makin ruwet. Si Mobile Armor ini ternyata malah menargetkan manusia sebagai target pemusnahannya. Ini dikarenakan AI atau program kecerdasan buatan pada Mobile Armor tersebut mengalami kesalahan pesanan atau kesalahan teknis. Mesin itu diprogram agar mempunyai kecerdasan yang dapat berkembang, sekaligus menghabisi manusia yang ia temukan. Sontak yang mana tadinya umat manusia seling berperang, merebutkan teknologi reaktor Ahab, kini mereka terancam dan malah harus berbalik memerangi dan menghadapi mesin buatan mereka sendiri. Seiring waktu berjalan, kepintaran Mobile Armor ternyata membuat ia semakin menjadi mesin pembunuh kejam. Manusia-manusia yang berhasil mereka temui pasti akan dibantai dan dimusnahkan secara massal. Ini membuat manusia menuju di ambang kepunahan. Selain itu, Mobile Armor ternyata dapat berkembang biak dengan memperbanyak diri mereka sendiri. Dengan cara mengambil alih dikendali pabrik-pabrik, pembuatan mesin, Outer Spear, yang berada di bulan. Alhasil, jumlah mereka pun tak terkendali dan semakin banyak, yang mengakibatkan kedua negara adidaya mengalami kehancuran. Di sini, ternyata, pengembangan Mobile Suit atau bojo bergerak, contohnya saja model Grace, tidak cukup kuat untuk menghabisi Mobile Armor. Karena tidak mampu menandingi Mobile Armor, dan semakin berlalunya waktu, kemampuan Mobile Armor semakin cerdas, dan meningkat lebih kuat dan lebih mendominasi perang. Sesampainya manusia sudah pada titik pasrah, pada keadaan tersebut, disinilah muncul pemuda bernama Agdi Gakairu, yang kita kenal sebagai pendiri Gijalaron, sekaligus pilot pertama Gundam Frame Unit 1, Bael. Awalnya, dia membuktikan dirinya sebagai seorang pilot yang sangat berbakat, dan orang-orang pun kagum terhadapnya. Hingga pada akhirnya, Agnika mendirikan organisasi yang disponsori oleh pihak bumi, yaitu Earth Spear, yang diberi nama Gijalaron. Gijalaron sendiri terbuntuk untuk menjadi kekuatan utama untuk memerangi Mobile Armor tersebut. Bersama Gijalaron dan sponsornya, Agnika mengembangkan kerangka baru yang disebut Gundam Frame, dan sebuah sistem yang disebut Alayana System, untuk memacu potensi penuh pada frame Gundam. Oh iya, untuk yang belum mengerti penjelasan Alayana System, bisa cek video admin yang ada di bawah. Oke, lanjut. Dengan perkembangan baru di gudang persenjataan mereka, yaitu sistem Alayana dan frame Gundam, lalu Agnika merekrut kader tentara pribadinya yang berjumlah 71 orang, dan bersama dirinya sendiri menjadi 72 orang. Mereka ikut bersamanya mengendari Gundam Frame terjun ke medan pertempuran. Dan selama bertahun-tahun kemudian, hingga pada akhirnya, mereka berhasil membuat keadaan menjadi 90 derajat berbalik, yang mengakibatkan kekalahan dan musnahnya Mobile Armor. Setelah Mobile Armor musnah, konflik pun ternyata kembali mengalami kepergejolakan, dan masih merebutkan teknologi Rektor Ahab tersebut. Hingga akhirnya, Agnika dan Gijalaron terpaksa keluar dari sponsornya, dan mengumpulkan orang-orang yang tersisa pada era perang. Dengan Gundam Frame dan sistem Alayana, sebagai senjata yang terkuat, Agnika mengambil paksa alih kekuasaan, dan memaksa kedua belah pihak tersebut untuk berujuk ke perdamaian. Kemudian, cara itu pun berhasil. Bersama Gijalaron, Agnika menyuruh sektor Earth Spear, yaitu bumi, membagi negara-wilayah mereka menjadi 4 negara yang kuat. Namun, teknologi seperti Rektor Ahab, Gundam Frame, sistem Alayana, dihapuskan informasinya dan data-datanya, agar tidak disalahgunakan. Oleh sebab itulah, status 72 Gundam Frame yang tersisa, tidak diketahui keberadaannya, dan dianggap telah lenyap semua. Oh iya, satu lagi, di perang ini, sebenarnya masih dibantu dengan senjata-senjata yang mengerikan, dan berbahaya pada masanya. Yang senjata tersebut, dalam season 1 maupun di season 2 Gundam Ibo, kita lihat masih dilarang keras penggunaannya. Terlebih oleh Gijalaron, karena mereka lah yang menciptakan senjata-senjata tersebut. Bahkan, termasuk Gundam Frame di dalamnya. Oke, itulah cerita awal muasal, perang Klamiti War terjadi, dan bagaimana berakhirnya perang tersebut. Intinya, dari yang awalnya peperangan yang mencakup antara dua negara saja, malahan menjadi petaka dan bencana besar, bagi kedua belah pihak, bahkan kehidupan manusia. Semoga dengan penjelasan panjang admin tentang Klamiti War ini, dapat mengobati rasa penasaran kalian. Tentang apa sih yang terjadi, dan bagaimana cerita perang Klamiti War ini berakhir, pada series Gundam ini. Dan buat kalian, yang mau request, dan kasih ide bahas apalagi ke admin, tulis komentarnya aja ya, di kolom komentar. Dan, bagi yang belum dibuatin video request-nya, mohon sabar dan menanti. Oke, Bambang pamit, undur diri, Salam Gundam!